Intro Hello 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 everybody My name is Fyreza dan selamat datang di pembelajaran Adobe Photoshop CS6 Disini saya akan mengajarkan cara memanipulasi gambar Di tutorial pertama ini saya akan mengajarkan cara menghilangkan background dari gambar Pertama-tama kita harus mencari dulu gambar yang kita ingin hilangkan backgroundnya Dengan cara klik file Lalu pilih open Nah disini kita tinggal mencari gambar yang kita ingin hilangkan backgroundnya Nah kalau sudah ketemu kita klik gambarnya lalu kita klik open Nah disini sudah terlihat gambarnya Disini kita lihat bahwa disini masih terkunci Untuk membukanya kita tinggal double klik saja Lalu kita pilih ok Nah kalau sudah Kita tinggal menyeleksinya menggunakan salah satu tools seleksi yang ada di Photoshop Adobe CS6 Disini yang pertama Ada tools rectangular marquee tool Ini berfungsi untuk menyeleksi persegi Atau kotak Nah ini contohnya Lalu setelahnya ada yang namanya elliptical marquee tool Disini berfungsi untuk menyeleksi bulat Nah Lalu selanjutnya ada single row marquee tool Ini berfungsi untuk menyeleksi horizontal Ya Lalu yang selanjutnya ada yang single column marquee tool Berfungsi untuk menyeleksi vertical Nah di bawahnya ada yang namanya lasso tool Ini berfungsi untuk menyeleksi freehand Jadi dia sebebas mouse kita Nah ini mengikuti cursor kita Untuk seleksiannya Nah Lalu yang selanjutnya adalah poligonal lasso tool Dia seperti lasso tool Namun dia Hanya berupa garis lurus dan sudut Nah Seperti ini Lalu Selanjutnya ada yang namanya magnetic lasso tool Ini berfungsi untuk menyeleksi sesuai bentuk dari gambar Contohnya Contohnya Saya klik tangannya Maka dia akan mengikuti bentuk tangan dari foto tersebut Nah dia akan mengikuti seleksiannya Lalu selanjutnya ada yang namanya quick selection tool Ini berfungsi untuk menyeleksi secara cepat atau mirip dengan brush Jadi dia akan menyeleksi sesuai dengan cursor kita Nah Dia akan otomatis menyeleksi gambar-gambarnya Dan yang terakhir adalah magic wand tool Magic wand tool ini berfungsi untuk menyeleksi sesuai dengan warna yang kita klik Apabila saya mengklik warna dari tangan Maka dia akan menyeleksi warna yang mirip dari tangan saya Nah Untuk menghilangkan background disini saya menggunakan quick selection tool Lalu kita tinggal seleksi dengan cepat saja untuk gambarnya Nah untuk menghapusnya kita bisa tekan ALT Nah maka dia akan menghapus seleksi yang salah tadi Nah kalau sudah kita tinggal tekan delete saja untuk menghapus backgroundnya Atau bisa tekan CTRL J untuk menduplikat gambar yang sudah kita seleksi Nah disini sudah terdapat layer baru Dan kita tinggal cek saja Nah sudah hilangkan backgroundnya Dan untuk menghilangkan background di rambut ini nanti akan kita bahas di tutorial kedua ya Menggunakan color range dan layer mask Oke saya Firiza dan bye bye